Melanjutkan episode kemarin, ditunjuknya Ibrahimovic sebagai pelatih Alessandria ketika itu disebutkan sebagai permasalahan pertama atas bangkrutnya Alessandria. Hal itu disebabkan karena pada saat Ibrahimovic pensiun dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pelatih, sebetulnya Ibrahimovic mendapatkan dua tawaran besar dari Manchester United dan AC Milan, yang notabene adalah klub-klub top Eropa. Dan yang menjadi tanda tanya besar adalah kenapa Ibra lebih memilih Alessandria dibandingkan kedua klub tadi. Memang pada saat Ibra diperkenalkan sebagai pelatih baru Alessandria, dia mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah tantangan besar, makanya dia datang ke Alessandria. Tetapi banyak media yang berpendapat bahwa itu hanyalah sebagian dari alasan saja, dan sebagian alasan lainnya tidak lain tidak bukan adalah masalah uang. Banyak yang berspekulasi bahwa Ibra digaji sangat tinggi di Alessandria. Dan memang cukup masuk akal, karena memang walaupun Ibra saat itu belum memiliki reputasi yang bagus bagi seorang pelatih, tapi nama besar Ibrahimovic pastinya sangat layak mendapatkan bayaran yang tinggi bagi siapapun klub yang mau meminang dirinya. Kita bayangkan saja, 5 musim Ibra melatih Alessandria. Berapa dana yang harus dikeluarkan untuk menggaji dirinya? Belum lagi sempat ada perpanjangan kontrak untuk Ibra yang pastinya ada kenakan gaji di sana. Itu baru satu kesalahan yang terjadi di Alessandria, dan kedepannya masih banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas di next episode. Intro Ciao, atuti benvenuti are you go gaming tornadinovo kontenware remo FM Alessandria. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya Alessandria-nya ya. Jadi di episode hari ini kita akan main 5 atau 6 ya, mungkin 6 ya, coba ya. Jadi kita akan menghadapi Fermanah di Liga, ada Olbia di Copa, terus Rimini, Siena, Kesena, sama Rekanatese. Dan untuk sementara ini kita masih bagus ya, di episode kemarin kita 4 kali menang, 1 kali imbang. Jadi kita masih memencaki kelasmen dan menjadi 4 tim yang belum terkalahkan di seri C, di round B. Yaudah, yuk langsung aja ya, kita mulai langsung teman-teman. Team of the week. Gak ada dari kita, kenapa gak ada ya, padahal Palongi bagus loh. Oke, oh iya dan kemarin kalian juga ada yang sarang, terima kasih sarannya teman-teman ya. Jadi kayak kalian ngomong, aku coba harus nge-scout pemain dari free agent, yang free agent ya. Nah, coba nanti akan aku lakukan teman-teman ya, dan juga coba nge-loan. Nge-loan pemain dari seri A, seri B, seperti itu ya. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk nge-loan sih sudah beberapa, dan nah ini dia, harusnya gitu dong. Palongi menjadi player of the month, lihat dulu. Oke, nice, gini dong. Untuk nge-loan itu aku beberapa sudah teman-teman ya, dan ntar kita lihat dulu ya. Board confidence lumayan, metasnya saya naik jadi B, cuma lainnya masih tetap ya, competition sama finance-nya masih tetap. Yaudah, lanjut dulu. Oke, kita mau ngerti fair mana, peringkat 11. Gidoti ini, pemain dari seri B, ini kan pinjeman dari Komo. Terus sama ini, siapa namanya, Kamara, pinjeman dari Parma, seri B juga sih. Ya, nanti aku coba mulai cari pinjeman dari seri A gitu kali ya, coba nanti kita lihat dulu ya. Oke, dan... Terus, ini mungkin don't change the winning team, don't change the winning team lah ya. Terus, mungkin aku bawa trinceri aja, gantiin sila, sabyun, gantiin ceki, sudah kayak itu dulu aja. Oke, masih tetap ya. Terus ini kayak gini, masih tetap sama. Nah, ya oke, yuk langsung aja teman-teman kita mulai perandingan lawan fair mana. Nah, mereka pakai formasi 451. Oke, kita mulai. Ya, keluar bolanya, throwin. Kita musuh bantung mulai menyerang. Astaga. Gidoti, woy. Ya, bener dong. Sebuah blunder fatal dari Gidoti dan kita kebener oleh tulisi. Kita kembali diserang, teman-teman. Oke. Miseti, oke masih belum ada serangan dari kita sama sekali, teman-teman ya. Sudah menang ke 38, kita nggak nyerang sama sekali. Woy, ada apa nih? Oke, bagus. BP, nice. Serangan pertama kita dan langsung berpubah bisa di goal. Umpatnya bagus tadi ke BP ya, satu-satu. Sebenernya kita mau siap pertandingan dan... Hah? Oh, Gidoti mungkin nggak no, ya? Dia frustasi sama dirinya dia sendiri. Kenapa kok melakukan kesalahan itu? Itu-satu. Oke. Tapi aku harus ganti Gidoti. Atau aku pertahankan dulu ya. Tapi dia moralnya kayak jelek sih masalahnya. Coba gini. Aku lihat dulu. Moralnya sih kayak agak jelek dia sih. Tapi gini aja. Aku coba akan pertahankan dulu. Paling nggak 10, 15 menit, 20 menit di babak kedua. Kalau masih 4, akan langsung aku ganti sama Lieberani. Tapi kalau dia membaik ya sudah. Oke, sebentar kayak gitu dulu ya. Kita lihat dulu. Segera aku pantau juga. Ini ya. Oke, oke. Tahan, tahan. Menit 50 nanti coba aku pantau dulu. Kita lihat apakah sudah membaik. Ya, mulai aku lihat dulu. Ah, harusnya ganti dulu. Dia nggak ada perubahan ya. Aku coba ganti aja. Ya, walaupun belum ada serangan sih. Belum ada serangan sih, memang sih. Tapi aman-amannya aku ganti dulu aja deh. Kayaknya soalnya mentalnya agak jelek sih. Dia kayak frustasi tadi pertama kali ya. Dan sekarang di-flutted. Kalau nggak salah ya. Belum ada perubahan. Palombi coba aku gantikan sama Kori. Kori masuk. Terus, lah ya setelah oke sih. Teranova 6. Aku akan masukkan Sabion. Udah, itu dulu. Masih belum ada pergerakan, teman-teman. Coba aku justru mah ke balance aja, teman-teman. Aku akan coba ke balance aja mungkin. Hati-hati, hati-hati. Oke, kita diserang. Corner sekarang untuk mereka. Kembali corner, hati-hati. Oke, jaga terus, jaga terus. Pelanggaran. Menit ke-90. Lima menit. Masih ada waktu sebenernya sih. Diserang lagi. Oke, hati-hati. Selesai tahun-tahun. Kita kembali mendapatkan hasil imbang ya. Beruntun. Terakhir kali ya, kita imbang dari Kararise. Dan sekarang imbang dari Permana. Gidoti harus aku kasih peringatan ya. Kita masih peringatan satu pastinya. Aku kan ke first team guru. Kita ke... Siapa namanya? Gidoti. Gidoti ya. Oke, talk to player. Last match. Criticize. Gidoti ya, gak bereaksi. Gidoti ya, gak bereaksi. Siapa ini? Girardelli. Yaudah, 3 minggu. Reserve ya, gak apa-apa. Kita lihat kelas sementara dulu. Jadi, kita masih unggul satu poin. Dan kita sekarang ini statusnya sebagai satu-satu yang belum terkalahkan ya. Oke. Not bad. Bagus. Dan next, kita warfi all dia di Copa. Oke. Aku... Kita favorit. Tapi aku akan coba... Rotasi juga sedikit lah. Beberapa namanya, gak semua. Kalau suka rotasi. Gidoti coba aku ganti dulu. Ya, pertama memang ini Cup. Kita coba ganti. Kasih kesempatan ke Lieferani. Kedua. Biar dia kayak apa ya. Setelahnya introspeksi diri lah. Maksudnya kayak menenangkan diri. Seperti itu. Dan Savion turun. Gantiin Teranova. Nunzela. Gantiin Titante. Terus... Bentar. Siapa lagi yang harus aku ganti? Itu siapa? Galiandru. Galiandru gantiin Mati Nyago. Bepi capek. Aku akan pasang... Trinseri. Berdua sama Palombi dulu. Sebentar lah. Bepi gantiin sama Sila. Terus... Bentar. Beranza Pellegrini. Yaudah. Oke. Itu dulu ya. Sebentar. Kita main... Ini sebab aku main balance aja deh. Teman-teman ya. Yuk. Oke. Lawan kita berat. All Bia. Mereka waktu itu kayaknya sempat sama-sama gak terkalahkan sebelum langkah tadi ya. Oke. Oke. Kita diserang. Kok diserang ya? Wih. Kebobolan teman-teman. Oh. Untung ya. Tunggu. Kok mereka mainnya agresif banget ya? Apa kita pernah main counter? Eh. Kaliannya bobolan terus. Wih. Pak gila sih. Bobolan lagi. Gila mainnya mereka kayak gitu ya. Tunggu. Tunggu. Aku coba counter deh. Kok mereka mainnya kayak gitu masalah ya? Agresif banget mereka mainnya. Tuh. Tuh. Betul lah tuh. Agresif banget mainnya. Pol Bia. Pol Bia. Gila. Wih. Apa yang terjadi? Apa aku harusnya tetep kontrol aja ya? Awas. Awas. Gila sih. Eh. Tenang. 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 Tunggu. Oke. Bagus. Kita mulai nyerang. Corner sekarang untuk kita. Menit ke 36. Gidoti gagal tadi. Gagal berikan umpan. Eh. Gagal itu. Bagus tuh lah ya. Lonzilla umpan. Nice. Trinceri. Lorenzo Trinceri. Berhasil memperkecil gedudukan. Jadi 2-1. Tapi betulnya gak terlalu jelek loh. Setelah itu lumayan banyak yang 8 juga. Ya 7-nya gak terlalu banyak. Banyak 6-nya. Tapi masih oke lah. Oke. Masih oke sih. Soalnya setelah permainan lumayan setelah ya. Oke lanjut ya. Bapak kedua. Semoga bisa menyamakan gedudukan. Oke. Rosie. Masih belum. Kita kembali diserang. Ah. Pelanggaran. Masoni. Bisa ditangkap oleh Leverani. Cek dulu teman-teman. Cori mungkin bisa aku masukkan nih. Berapa? Lalu binam. Cori masuk. Terus. Martinyago masuk. Itu dulu. Melihat ke-72 belum ada perubahan teman-teman. Beransa masuk. Ganti ini chatty. Dan mungkin aku coba gambling ya. Aku kan attack-nya kalau kalah ya sudah ya. Aku coba attack-nya. Soalnya itu yang harus kita lakukan. Tinggal 15 menit soalnya. Cukup kesulitan kita teman-teman ya. Gagal pastinya sayangnya. Dan selesai. Kita kalah. Tersingkir dari Copa Itali. Round. Round 1. Tersingkir dari Liga kita bagus. Tapi di Copa kita tersingkir sayangnya. Trinsherry has been demotivated by the failure of two clings of victory. Is this the end of Oudonati? Kenapa emang ya? Sedera ya mungkin lama sederanya kali ya. Oke oke oke. Dan kita next menggunakan Remy nih teman-teman ya. Oke. Yuk kita mulai lah. Dan Filipis dah. Tembuh full. Sabion sederanya seminggu. Oke kita atur dulu. Aku kembali ke formasi awal. Maksudnya susunan main awal. Kidoti turun lagi. Terus. Teranova gantiin Sabion. Terus Bitante kembali main. Gantiin Donzela. Oke. Terus sekarang yang Renault yang aku turunkan. Terus sih capek soalnya. GDT capek. Kamara capek. Tapi salah satu kayak yang aku turunkan harus salah satu. Pilih green ini gantiin Kamara dulu. Trinsherry gantiin sama BP. Mana BP? Mana sih? Trinsherry. Ya terin cari. Filipi aku bawa. Gantiin Sila. Kamara gantiin sama Mionic. Nunzela sama Centerback. Ceki. Ceki. Gantiin sama Sabion. Sudah ya. Siapa relationship? Roshi sama Palumbi. Langsung relationshipnya bagus ya. Yaudah yuk langsung aja. Kita mulai sama teman-teman. Mionic. 30. Cangat. Easy win-win lah. Berjuang dulu. Berjuang dulu. Oke. Go to match. Menit ke 20. Belum ada serangan sama sekali. Kita kok kayak agak menurun ya teman-teman ya. Gak tau secara permainan agak beda aja lah. Silahkan aku gak ngelakukan perubahan strategi sama sekali lho. Tapi entah kenapa kayak beda aja. Secara permainan kita gak se-agresif episode kemarin. Nah setelah kita lihat. Setelah not bad. Tapi itu kayak kita kayak gak bisa nyerang gitu. Perlu ganti strategi gak ya? Bentar. Apa coba balance ya? Creative freedomnya balance aja coba. Soalnya kualitas kot kita lumayan sebagak membaik sedikit sih menurutku. Dibandingkan waktu awal-awal kemarin gitu loh. Waktu sekarang kita udah beli beberapa main ya. Kayak Picante, ada Terranova, terus BP, Rossi. Itu harusnya lumayan menurutku. Sebab biarkan para main bisa agak sedikit berekspresif gitu ya. Yuk kita sudah tiga lagu beruntung tanpa kemenangan nih. Dua imbang, satu kalah. Dan masih belum banyak peluang yang terjadi. Guys, guys, guys. Ngapain woy? Ngapain aja? Bentar. Kayaknya gak terlalu berjalanan banyak. Coba kembali ke disiplin. Aku, oh. Kenapa gak kontrol ya dari tadi? Oke, corner. Apa, gara-gara kontrol itu? Hati-hati. Oke, pelanggaran dari Renault. Sudah menit. Aduh. Gak bisa. Uf, sampai semua tuh. Dan 3-3 yang bagus main ya. Kita lihat. Tori, Felipe. Nartinyago, turun semua. Tapi sudah gak bisa sih. Kayaknya sudah gak ada waktu lagi. Terakhir. Ya, selesai. Kosong-kosong. Kembali imbang, kembali gagal menang. Empat lagu beruntung tanpa kemenangan. Not bad. Tapi itu kurang. Dan kita masih memimpin kelasman sih. Untungnya sih. Masih belum terkalahkan. Tapi gak tau 3 lagu ini jelek. 3 lagu ini kita jelek banget sih. Ya, kita masih mempunyai kelasman. Dan next kita mau dapat Siena. 5 hari lagi. Berapa lama? Bentar, bentar. Berapa lama? Minor injury. Berarti gak apa-apa sih ya. Segera sembuh. Oke. Tapi ini cari sederah juga. Wah, mulai beda sederah. Filipi berarti harus geramain ya. Filipi ya. Oke. 3 hari lagi. Ini ada yang gak percaya diri nih. Ini Ceti, GDT, Marni, Nyaku, Kori. Kok banyak banget. Dan inti semua lagi. Oke. Coba akan ganti ya. Beberapa. Ganti. Oke. Skuvet perpanjang kontra. Sederah. Gak apa-apa. Ya, kita mulai teman-teman. Semoga bisa membaik. Sebentar. Ini Ceti, Rosi. Aku gantikan sama Filipi. Filipi langsung turun dulu dari menit awal. Terus. Ini Ceti tadi kurang percaya diri kan. Aku gantikan sama Speranza. Tadi siapa lagi ya? Aku lupa teman-teman. Marni, Nyaku, Turun. Siapa namanya? Kamara, Turun. Gantiin Pilegri ini. Rosi. Aku gantikan sama Sila deh. Ya. Oke. Sudah deh. Ini begini-begini. Dan siapnya. Kontrol. Not confident about facing Sienna. Relax. Relax. Ya. Oke. Palosci. Alberto Palosci kah? Mungkin ya? Yuk. Semoga kita bisa kembali main bagus. Main kita kurang bagus nih. Dua laga. Tiga laga ini kurang bagus ya. Nggak tahu nih. Kita lihat ya. Setelah ini belum ada serangan sama sekali. Menit ke-22 belum ada serangan sama sekali teman-teman ya. Gila. Gila. Nggak ada peluang sama sekali lho. Apa yang salah ya? Sebentar, sebentar. Aku harus utak-atik nih. Attacking-nya coba. Gimana kalau run at defense ini? Oke. Aku coba ganti ke itu teman-teman ya. Atau ganti formasi kalau nggak. Atau mungkin ganti formasi menunggu solusinya. Hati-hati. Hati-hati guys. Oke. Bagus. Peranan bagus. Dan sudah menit 63. Peluang masih minim. Ntar. Aku harus ganti formasi kayaknya sih. Entah kenapa nih kayak. Ada yang nggak beres. Entah strategi kita terbaca kalau nggak salah. Guys. Ayo lah. Ntar ganti formasi dulu. Renault capek ya. Trosi turun. Terus. Gini. Aku kan coba turunkan 433. Kamu tetap advance forward. Iya. Aku coba kayak gini. Semoga. Bisa. Bagus. Coba ganti main dulu. Ganti main dulu. Palombi. Coba ganti dulu sama Cori. Lainnya yang sampai. Bitante sih. Tapi lapan nilainya. Coba pertandingkan tuh. Kamara. Kamara. Bantikan sama Mionich. Oke. Kita diserang. Hati-hati. 5 menit. Injuritan. Awas hati-hati. Filipi. Hati-hati. Oke. Oke. Bagus. Ah. Terlalu tajam. Pastinya terlalu terburu-buru. Pastinya hati-hati. Guys. Guys. Pelanggaran kresensi. Kartu kuning. Masih ada waktu sedikit. Satu menit. Aduh. Kayaknya terlalu rasing ya. Kalau sudah gini tuh. Terlalu rasing. Bisa. Bisa. Guys. Guys. Corner. Terakhir. Masih ada waktu dong. Cepetan. Ambil. Martinyago. Ah. Lama kan. Terlalu lama sih. Gila. Kosong-kosong lagi teman-teman. Ada apa ya ini ya. Sebenarnya not bad sih. Tapi. Gila. Kosong-kosong lagi. Dan kita harus turun ya. Peringkat 2 sekarang. Dari Reggiana. Belum terkalahkan. Tapi 4 menang. 4 imbang. Episode kemarin kita menang terus. Episode ini imbang terus. Teman-teman kita lihat nih. Dan goalnya minim banget. Kalian lihat tuh. Cuma goalin 1 lawan Fermanang. Goalin 1 lawan Olbia. 2 kali hasil kosong-kosong. Dan 2 laga tersisa ya. Lawan Keisena sama lawan Rekanatese. Oke. Sebentar. Aku kan coba ganti formasi ya. Menurutku mungkin kayaknya ini harus ganti formasi sih. Banyak yang gak percaya diri lagi. Sabion. Gidedi. Martinyago. Sama Corey. Oke. Gak akan aku mainkan ya. Gak percaya diri. Lombardis sederah. Astaga. 3 minggu. Mulai badai sederah disini. Aku coba akan gini. Galiandru yang turun. Galiandru turun disini. Kamu advance forward. Terus tadi GDT. Tapi aku butuh tenaga GDT masalahnya. Aku butuh tenaga GDT sih. Ini chatty. Ini chatty mana? Ini chatty. Ini chatty turun. Gantiin. Speranza. Sini capek ya. Sini coba akan aku ganti sama Sabion. Gak percaya diri tadi. Berarti lainnya. Akan turunkan ceki. Ceki mana ceki. Ya. Ceki gantiin disini dulu. Bitanti aku pertahankan dulu. Terus. GDT. Coba deh aku ganti. Dia Mionic. Mionic turun. Gantiin GDT. Tentara. Ya. Oke. Sudah itu dulu aja. Tentara. Aku kan bawa Pellegrini. Gantiin GDT dulu. Martinyago. Gak ada opsi sih. Bisa. Aduh. Kurang ya. Kurang banget. Ini juga kurang. Ya. Sudah teman-teman. Persew itu siapa sih? Waduh. Oke. Shapenya. Control. Defense. Attacknya. Ya. Sudah. Coba tilih dulu ya. Yuk. Kita mulai. Teranova Kapten. Sudahlah. Ayo guys. Ayo guys. Berjuang guys. Untuk match. Masih. Masih melebar. Untungnya dari main kesena tadi. Kamara. Reynolds. Eh kok Reynolds lagi ya? Aku harusnya tulis kayak Rossi ya. Lupa aku. Oke. Bagus. Galiandru. Berhasil. Membuka keunggulan Alessandria. Akhirnya. Setelah 180 menit tanpa gul ya. Kayak terasa seger banget. Bisa gulir gitu. Kayak aduh seger ya. Ini pun kita masih minim ya. Serangannya ya. Selesai kah? Ya. Selesai. Oke. Lumayan. 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 Oke. Galiandru. Dan Kamara. Bagus ya. Lainnya oke sih. Buat pertahanan turunan pertahanan ya. Ini beberapa laget terakhir yang agak masalah di lini serang ya. Pertahanan oke. Tapi lini serang itu agak jelek. Yaudah. Sementara gitu dulu. Setelah aku mau turunkan. Cori. Tapi Cori-nya tuh kurang percaya diri tadi. Mungkin nanti silah deh. Silah bisa jadi opsi ya. Filipi. Masih gagal dari Filipi. Ini Chetty. Dapat kartu kuning. Oke. Bitante tadi dapat peringatan ya. Oke. Kartu kuning lagi. Terra Nova. HtT peringatan. Untuk Terra Nova. Serangan dari kita lagi. Oke. Nice. Akhirnya Palombi kembali. Bisa tak goal. Goal ke-7 dari Palombi. Oke. Dua pergantian main dari mereka. Cepat. Cepat aku ganti main dulu temen-temen. Sudah menit ke-69. Kartu kuning lagi. Sebentar. Banyak banget yang kartu kuning. Ini Chetty. Kamara capek. Tapi Filipi juga capek. Parah. Ini Chetty. Aduh bingung aku. Enggak. Harusnya tuh aku mau gantinya tuh ke kamara. Tapi pertama kamaranya 8. Yang kedua nih Chetty kartu kuning. Masalah. Bitante dulu aja. Bitante. Ganti-ganti dulu sama nonjela. Terus. Renault. Renault 8 malanya. Sudah gak apa-apa. Filipi dulu aja. Duh tapi siapa ya. Harus Martin Yago sih. Kalau Filipi. Soalnya yang. Potensial Martin Yago. Maksudnya yang sesuai posisinya. Sesuai role bermainnya Martin Yago. Sesape apa sih Filipi? Ya sudah lah. Martin Yago turun. Gak apa-apa lah. Sama. Yaudah lah. Kamara gak apa-apa deh. Ganti aja dulu. Soalnya capek juga. Nanti takutnya malah cedera. Setelah kita sudah. Sudah kena badan cedera. Lumayan ya. Takutnya nanti cedera lagi malah. Oh oh. Oh oh. Derose. Berhasil memperkecil dudukan. Hati-hati. Kalian dulu. Terlalu deras tadi pasingnya. Hati-hati masih 15 menit nih. Cek-cek kondisi pemain dulu. Sudah depan puluh tiga. Martin Yago belum. Oke. Niceti. Kayak amannya aku harus ganti. Niceti dulu deh sama speranza. Terus. Kita konten aja kayaknya. Time wasting. Yes. Gambling ya. Aku gak tau sih. Semoga aman. Corner. Please jangan. 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 Oke. Guys. Wih. Gila bahaya. Wuh. Astaga. Aduh. 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 Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Konten. Play green ini kayak kartu kuning. Aduh. Kita buang keunggulan 2.0 teman-teman. Kontrol lagi deh. Kita buang keunggulan. Kembali gagal menang kah kita? Jangan ngomong kalah. Guys. Guys. Tiga laga. Gak pernah menang ya. Episode hari ini gak pernah menang. Sudah. Lima laga ya ini ya. Sudah lima laga ya. Oke. Sebetulnya lumayan. Tapi pertahanannya agak parah nih. Lima laga kita tanpa kemenangan ya. Gila sih. Kita lihat dulu ya. Mana sih? Dari fair mana ya? Iya loh. Empat imbang. Satu kalah. Gila sih. Parah banget ini ya. Kenapa ya? Aku gak tau sih. Laga terakhir nih. Lah kan bener kan? Bener kan? Baru aja aku omongin. Kamara takutnya cedera. Capek. Cedera beneran. Sepuluh hari. Aduh parah deh. Mulai. Udah pertama. Agak mulai turun. Pada cedera lah. Dan sekarang lumayan nih. Apa? Itunya. Moralnya agak membaik nih. Oke. Rekanetisnya peringkat dua. Dan sekarang kita peringkat tiga. Soalnya gara-gara. Imbangnya sekarang lima. Kita belum kalah. Tapi imbangnya lima. Lebih baik daripada menangnya malahan. Astaga. Ampun. Ampun. Sebulan. Banyak banget. Gila. Oi. Siapa aset sederhana sih? Kamara. Sila. Ini juga tau-tau sederhana besok. Lombardi. Trinceri. Tracker terutama ini ya. Dua bulan lagi. On yang besok. Baru sederhana juga ya. Kamara sederhana. Aku harus pasang siapa nih? Tunggu aku punya opsi siapa sih? Gideti. Aku bawa Gideti dulu. Gantiin. Kamara. Mionits dulu. Si itu punya kan siapa namanya? Lombardi mana? Lombardi. Sedera. Oh iya. Lombardi sedera. Belegri nih. Turun. Gantiin. Kamara. Terus. Ntar aku lupa ngecek itu ya. Apa namanya? Medical center. Abisnya aku cek dulu medical centernya ya. Sila. BP. BP. BP sudah sembuh. Oke. Tapi gak akan aku turunkan dulu deh BP. Tadi kapan sederhanya ya? Rosi. Rosi. Alejandro Rosi mana? Coba aku turunkan Rosi kembali. Sini. Gantiin Ceki. Udah ya. Mionits juga capek sih. Center siapa lagi? Persew jelek sih. Persew. Udah gak ada opsi sih teman-teman. Sabion. Sabionnya buat saya gantiin Ceki. Yaudah yuk langsung aja kita mulai. Cek dulu tuh. Bentar ya. Oke. Ya oke gak ada perubahan ya. Oke yuk langsung kita mulai lagi. Ayo nih kita butuh kemenangan nih. Lagi terakhir semoga bisa menang. Kalau gak kita butuh satu episode tanpa kemenangan sama sekali ya. Oke pelanggaran tadi dari Gideti. Menit ke-16 belum ada satu serangan pun dari kita. 29, 30, 37. Belum ada satu serangan pun. Corner belum ada. Belum ada. Minim banget ya. Ini kalau kayak gini tuh biasanya ada yang gak beres juga. Kita harus entah harus ganti formasi atau entah harus ganti sesuatu. Gila gak ada apa-apa. Tulisan-tulisan aja tau. Enggak ada highlight sama sekali. Gila 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 gila. Tunggu tunggu tunggu. Harus gimana ya. Aku coba kembalikan kalian dulu disini deh. Kalian dulu tuh Shadu Striker ya. Coba deh aku ikuti role-nya ya. Ikuti rekomendasinya Shadu Striker. Dan aku lihat dulu. Di depan sedikit. Di belakang lagi bagus. Tapi di depan dulu kita lihat tuh. Palombi, Filipi, Gideti. Ini parah sih. Peleger ini juga 6. Oke. Kita sebab main dulu. Continue. Oke. Masih gagal. Serangan dari mereka. Serangan dari kita juga gagal. Kita malah diserang. Ada highlight tapi kita diserang. Oke bagus. Gagal. Tunggu tunggu teman-teman. Sebentar, sebentar. Aku agak bingung nih. Gini aja. Aku pakai 433 agak attack ya. Ini Chetty main sini. Pelegrini aku gantikan disini. Nah. Coba Pelegrini aku gantikan sama Martinyaku. Advance forward. Terus ini. Mana aja deh. Kamu advance playmaker aja deh. Tukar gini mungkin. Oke. Aku coba agak offensive gini ya. Soalnya kita gak bisa menang teman-teman. Masalahnya. Aku harus coba. Berbagai macam cara sih ini sih. Ada masalah menurutku. Ini bukan sekedar kebetulan kayak. Ini gini biasanya. Ya entahlah. Strateginya terbaca atau gimana. Oke. Oke. Astaga. Masih gagal. Luang tadi stallnya. Coba cek kondisi main. Mungkin Corey bisa aku turunkan. Corey turun deh. Palombi mana? Palombi. Oh itu Palombi. Oke. Corey masuk. Filipi. Oh. Beberosi. Oh iya aku lup. Lululululululululu. BP. BP turun. Sebentar lainnya. Ya sudah. Itu dulu ya. Ayo guys. Masih ada waktu. 13 menit. 12 menit. Oke. Aduh. Masih belum. Tunggu side netting. 5 menit lagi. Ayo. Oke oke Aduh 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 masih gagal Ayo kalian terus nggak bisa masih ada satu ah gagal dan asli parah temen kita nggak pernah menang di episode ini nggak pernah menang nggak pernah menang sama sekali coba ini sudah menit berapa sih masih menit 33 temen aku sekali lagi temen aku penasaran sih masalah kita parah asli parah banget sekali lagi ya sekali lagi ya kita apapun hasilnya kalau misalkan imbang lagi itu kalah ya sudah soalnya kita lihat tuh golnya tuh minim banget kayak kekeringan banget disini dan nggak pernah menang sama sekali kita next yang mendapatkan Fizz Pesaro Oke coba coba akan main sekali lagi dengan informasi tadi tadi soalnya kayaknya lumayan setelah kita ganti ke 433 attack itu agak kayak eh lumayan nyerang itu ya coba sekali lagi lah yuk yuk langsung aja Oke terencari sembuh para main bagus dan martinyago fails to make impact at Alessandria ya Sports Comunators are debating whether whether martinyago will ever manage to feel fully into the tactic the tactics which Alessandria employ eh ini ya Meku he needs to be given time to settle into our system jadi kita kayak ya belum 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 bisa terlalu dilihat lah maksudnya kayak dia butuh adaptasi gitu-gitu ya oke yuk aku akan coba performasi tadi temen-temen ya eh gini sorry sorry salah 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 nah gini terus martinyago martinyago main gantiin Pellegrini Filipi akan dikasih sama BP Rossi ya sudah kayak gini udah terus karena cadangannya bawa Cori Pellegrini enggak usah Pellegrini ntar Pellegrini ya nggak papalah mungkin beran-sya aku buat siapa jawab-jawab aja Filipi Cori aku butuh gelandang serang sih gantiin Pellegrini aja gantiin Pellegrini oke sudah yuk kita mulai ntar cek sekali lagi Rosi Palombi gelandrius dan beri matinyago oke kita mulai lagi terakhir betul-betul lagi terakhir di episode hari ini teman-teman ya 433 attack tunggu 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 aku lupa rollnya tahu sudah bener belum tuh ntar ntar nah ini kamu advance playmaker aja ya oke sudah yuk kita mulai bagus-bagus pelanggaran ke BP tadi martinyago uh bagus tadi free kicknya lumayan jauh tapi bagus menet 30 masih cukup minim peluangnya ya Oke kita kembali nyerang Rosi Oke akhirnya kembali takut lagi temen-temen ya galiandru 1 kosong sekarang kita unggul dan hati-hati jangan sampai lengah di babak kedua ya oke oke bagus-bagus BP Rosi kenapa ya tapi aku baru ingat Rosi itu kaki kata juga sih masalahnya sih ya di real life ya dia 183 lagi lho betul-betul di fit kan kayaknya oke Alejandro Rosi martinyago Rosi umpan masih belum ada pertahanan serangan dari mereka uff bahaya lumayan bahaya corner sekarang untuk mereka corner bagus bisa di allow oke bagus nice nice saya main-main di belakang guys uh bahaya masih melambung untungnya galiandru masih belum Rosi umpan dari kembali Rosi masih gagal kembali Rosi masih gagal kembali Rosi masih melambung sayangnya syutingnya tadi cek kode semuanya dulu Rosi kayak nah tak boleh kepayahan dan juga jelek mainnya Filipi turun kebalaan dan nanti Rosi nggak jelek sih masih biasa sih 6 sama mungkin aku masukin Cori temen-temen nanti masih 6 semua tuh kalau bisa sama Cori please ayo jangan kebobolan ya ayolah berdahan-berdahan kembali corner untuk mereka oke bisa dihalo bisa dibuang boleh oke bagus-bagus guys diserang terus corner lagi untuk mereka ini ke-86 saya kondisi main dulu aku nggak mau pertahan lagi sampai konten ya tapi kalau pertahan cukup defensif aja ya dan banyak capek sih ntar di tante obatnya sama Nunzela terus Gideti juga capek ya Gideti obatnya sama Mionic udah itu dulu ambil ganti pemain lagi buat ngulur waktu juga guys pertahanan guys 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 tahan tahan oke aku dulu aku dulu aku oke ntar aku ganti pemain lagi dulu eh yang capek ninserti ninserti juga 8-8 lumayan alian dari rosy aja reynolds turun dari rosy ya sudah ya habis gak sih ya untuk mengulur waktu tinggal dikit lagi ayo 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 awas awas uh oke ayo yuk peluit corner bagus corner yes akhirnya satu-satunya kemenangan di episode hari ini teman-teman ya formasinya lumayan setelah kita mengganti formasi itu lumayan tapi enggak yang bagus banget menurutku dan kita kembali ke peringkat 2 masih belum terkalahkan tapi imbangnya 6 ini kalau kayak di Viva yang tadi sore kita ibarat mk-dons ya imbangnya banyak banget oke nice nice dan kita lihat dulu temen-temen ya untuk next episode next episode Oh iya ini kita mau lebih Sandonato Olbia Gubio Regiana Fiorentzuela aku nggak tahu mungkin 52 atau enam aku nggak tahu soalnya aku juga harus ngejar di Viva nya main lima match jadi aku nggak tahu kita lihat dulu temen-temen ya ya udahlah oke temen-temen segitu dulu aja untuk episode hari ini ya kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like comment di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye